Intro Adi, seorang laki-laki berusia 20 tahun, jatuh cinta kepada seorang perempuan yang berusia 19 tahun, yang bernama Indah. Setelah satu bulan bertunangan, Adi dan Indah berniat melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pasal 1 dan 2 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan usia Adi dan Indah sudah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat 1, yaitu untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Maka Adi dan Indah sudah dapat melangsungkan perkawinan. Sebelum dilaksanakan perkawinan, Adi dan Indah haruslah mengetahui syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan seperti yang tertera dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pasal 6 sampai dengan 12. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, Adi dan Indah melaksanakan perkawinan di kantor urusan agama. Tidak lama kemudian, setelah menikah, Indah pun dinyatakan positif hamil. Maka secara tidak langsung, sebagai calon orang tua Adi dan Indah haruslah memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tertera dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pasal 45 yang berbunyi. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Tak terasa, kini kehamilan Indah sudah menginjak ke sembilan bulan. Indah pun melahirkan dua anak kembar yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diberi nama Dinda dan Dandi. Seiring berjalannya waktu, kedua anak kembar Indah dan Adi sudah mulai dewasa. Mereka kini sedang menempuh pendidikan tinggi di universitas terkenal di kotanya. Pada saat menempuh pendidikan di universitas tersebut, Dinda berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Bagus. Dinda seringkali diajak ke rumah Bagus pada saat rumahnya kosong. Dan mereka pun sering melakukan tindakan tidak senonoh. Tak lama kemudian, Dinda merasakan hal yang berbeda pada tubuhnya. Ia ingat bahwa sudah dua bulan tidak mendapatkan menstruasi. Selain itu juga, ia menjadi cepat lelah dan tidak nafsu makan. Akhirnya, Dinda pun memberanikan diri membeli tespek ke apotek. Dinda kaget pada saat tespek itu menunjukkan hasil positif. Mengetahui hal itu, Dinda memberitahukan kepada Bagus mengenai kehamilannya. Mendengar hal itu, Bagus kaget dan merasa ketakutan sehingga menyuruh Dinda untuk menggugurkan kandungannya. Akan tetapi, Dinda menolak dan meminta pertanggung jawaban. Dengan beberapa pertimbangan, Bagus akhirnya menyetujui permintaan Dinda untuk memberitahukan kepada orang-orangnya atas kejadian ini. Kedua orang tua, Dinda dan Bagus, sangat kecewa dan marah. Akan tetapi, untuk melindungi hak anak yang ada di dalam kandungan, mereka harus segera dikawinkan. Setelah satu tahun perkawinan, hubungan perkawinan Bagus dan Dinda tidak harmonis. Yang disebabkan, Bagus seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, ekonomi, maupun psikis. Selain itu, Bagus tidak memberikan nafkah kepada Dinda dan anaknya, serta berselingkuh dengan rekan kerjanya. Karena tidak tahan, Dinda mengajukan gugatan cerai kepada Bagus. Dinda pun mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan. Setelah resmi bercerai dan akhirnya, hak asuh anak jatuh kepada Dinda. Dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 49 yang mengatakan Apabila salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak Apabila melelaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan buruk. Bagai sudah jatuh lalu tertimpa tangga, Tak lama setelah perceraian Dinda dan Bagus, Orang tua Dinda mengalami kecelakaan dan keduanya pun meninggal. Dinda dan Dandi sangatlah terpuruk. Sepeninggal kedua orang tua Dinda dan Dandi, Mereka mulai sering membersih tegang mengenai harta warisan. Semasa hidupnya, Adi dan Indah mempunyai aset yang cukup banyak. Dinda dan Dandi mulai memperembutkan harta warisan yang orang tuanya tinggalkan. Seperti yang kita ketahui, Dalam Pasal 830 KUH Perdata, Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dikarenakan kedua orang tua Dinda dan Dandi sudah meninggal, Otomatis semua harta jatuh ke tangan keluarga sedara sesuai dengan Pasal 832. Mereka bersih tegang dikarenakan Dinda ingin warisannya dibagi secara adil dan sama rata. Sedangkan Dandi ingin haknya sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris Islam. Setelah mereka bermusyawarah, Akhirnya mereka menemukan jalan tengah. Dinda setuju untuk membagi warisan secara hukum waris Islam. Terima kasih telah menonton!